Banjir bandang kembali terjadi di wilayah kota Cilegon. Musibah banjir yang terjadi sejak minggu malam terjadi sesaat setelah wilayah Ciwandan dikuyur hujan semalaman. Selama 12 jam tanpa henti, saluran air yang berada di lokasi juga tak mampu menahan tingginya curah hujan ditambah laut di sekitar lokasi dalam posisi air pasang. Sementara itu, sepanjang 2 km jalur utama menuju pantai Anyer yang terendam banjir juga mengakibatkan lalu lintas arus kendaraan di sekitar lokasi menjadi terganggu. Lantaran kendaraan besar maupun pribadi, mau tidak mau harus memperlambat kendaraannya. Sementara untuk pengendara roda 2, tidak sedikit memilih menghentikan dan menuntun kendaraannya untuk menghindari bahaya. Menurut warga sekitar, air yang menggenangi jalur industri di kawasan industri Ciwandan tidak sampai masuk ke area lokasi perkantoran industri. Hanya saja, air yang tingginya sempat mencapai 1 meter itu selain merendam jalan utama Ciwandan, juga sempat merendam bagian depan perkantoran dan sebagian rumah warga sekitar. Warga menambahkan, banjir yang kerap terjadi 2 tahun sekali ini juga diperparah akibat buruknya drainase di sekitar lokasi yang sempit dan tertutup sampah, sehingga air hujan yang intensitasnya cukup tinggi meluap seketika ke jalan dan pemukiman warga. Susmi Atun Hayati, Kota Cilegon, melaporkan untuk CTV Network.